Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel emak Saufa Alhamdulillah di kesempatan kali ini Emak Saufa mau sharing tentang budgeting Di bulan September Masya Allah ya bun cepet banget bulan itu berlalu Dan kita akan mulai ke bulan September Nah bagaimana nih evaluasi di bulan Agustus kemarin Gimana masih bocor-bocor atau sudah aman Nah tidak perlu putus asa ya bun Kita bisa mulai lagi di bulan September Kita semangat kita pasti bisa Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel emak Saufa Emak ucapkan banyak terima kasih Dan untuk yang baru bergabung emak ucapkan selamat datang Jangan lupa like komen dan subscribe ya bun Terima kasih Ayo nih bunda-bunda yang belum membuat budgeting Ayo sekarang nih bareng-bareng emak-emak Saufa Kita tulis-tulis kita catat-catat ya Di buku biar tidak lupa Supaya nanti sebelum menerima uang itu Kita sudah memiliki gambaran Bakal kemana uang-emaknya Dan supaya ya nggak ada yang terlewat Kewajiban-kewajiban kita Kebutuhan-kebutuhan kita Jadi keuangan kita lebih terencana Nah kali ini budgeting emak Saufa itu seperti biasa ya Dengan penghasilan 4.400.000 Nah penghasilan 4.400.000 Terima kasih Selanjutnya Selanjutnya setelah cecilan rumah Emak juga harus bayar listrik token Sebesar 200.000 rupiah Lanjut emak bayar air PDAM tiap bulan itu Rata-rata 70.000an Nah disini emak anggarkan 75.000 rupiah Untuk wifi emak perbulannya 100.000 rupiah Alhamdulillah ya Emak juga ada pengeluaran untuk lingkungan ya Disini tuh buat bayar sampah Terus emak juga ada arisan RT Terus bayar kas Kalau nengok ibu-ibu sakit seperti itu Dan totalnya itu 100.000an Kewajiban berikutnya adalah SPP-nya kakak tantri Ini perbulannya 160.000 rupiah Selanjutnya akan emak total Kewajiban emak semua Dan totalnya adalah 1.535.000 rupiah Jadi setelah menerima gaji Yang pertama kita bayar-bayarkan adalah Kewajiban-kewajiban Supaya tidak ada yang Sampai terlambat untuk membayarnya Seperti itu ya bunda Setelah kewajiban Lanjut emak akan melis Kebutuhan-kebutuhan emak Untuk kebutuhan Yang pertama adalah beras Beras disini Emak anggarannya itu 200.000 rupiah per bulannya Jadi emak tuh suka milih-milih beras Dengan harga yang murah Tapi kualitasnya lumayan Nah nanti sesekali akan emak Bikinin video Tentang cara memilih beras ya Supaya kita itu bisa Dengan kualitas yang bagus Tapi harganya juga terjangkau juga Gitu bunda Lanjut list untuk kebutuhan selanjutnya adalah Belanja kebutuhan Ini sebulannya emak habis 300.000 rupiah Selanjutnya ada gas dan air Disini emak anggarkan 100.000 rupiah Lanjut untuk selanjutnya adalah Belanja mingguan Nah di belanja mingguan Bulan September ini Emak lihat kalender itu Ada 5 slot minggunya Di hari Rabu Emak kan belanjanya tiap hari Rabu nih Jadi Disini emak anggarkan itu 5 minggu Karena dalam setahun itu kan ada 52 minggu Jadi ada 2 kali Emak harus menganggarkan itu Dalam 1 bulan itu 5 minggu Supaya Enggak terjadi Kurang gitu nantinya ya Makanya disini emak anggarkan 5 minggu Kali 150.000 Dan Untuk sebulannya itu 750.000 rupiah Setelah belanja mingguan Lanjut emak list kan untuk Ongkos pak suami Sebulannya itu Emak anggarkan 300.000 rupiah Nah untuk Ongkos pak suami ini Sebelumnya 200.000 Dan Mengalami kenaikan menjadi 300.000 Dan ada beberapa pertanyaan Yang bertanya Kalau pak suami itu merokok apa tidak Jadi pak suami itu merokok ya bunda Rokoknya itu fape Seperti itu Selanjutnya untuk transport Antar jemput kakak tantri Untuk isi bensin motor emak Sebulannya 100.000 rupiah Untuk jajan anak-anak Disini emak anggarkan 150.000 rupiah Dan total dari kebutuhan Ini totalnya adalah 1.900.000 rupiah Selanjutnya akan Emak total dari kewajiban 1.535.000 rupiah Dan juga kebutuhan 1.900.000 rupiah Dan totalnya semua 3.435.000 rupiah Buat bunda-bunda Yang suka bingung nih Apabila Ada pengeluaran mendadak Seperti ada tetangga yang melahirkan Atau kondangan Dan lain-lain ya Nah ini ada sedikit tips nih Buat bunda-bunda Kayak emak nih Dalam bulan Agustus kemarin Ada Kurang lebih beberapa tetangga emak Itu yang melahirkan Ya ada limaan gitu Dan jadi emak Pakai cara Emak menengok Tapi untuk membawa-bawanya Kayak kadu Dan lain-lainnya itu Emak kasihnya itu Setelah emak menerima gajian Seperti itu ya Jadi bunda-bunda Apabila belum ada dana Bunda nengok aja Nah nanti ngasihnya Ketika bunda sudah Gajian Seperti itu Nah kayak emak ini Di bulan Agustus kemarin Ada beberapa yang melahirkan Dan Emak baru akan memberi Setelah gajian ini Seperti itu Kebetulan ada tiga ya Yang belum emak beri Jadi emak anggarkan Rp150.000 Selanjutnya Untuk dana darurat Emak anggarkan Rp100.000 Dan juga untuk sedekah Emak anggarkan Rp200.000 Jadi totalnya Rp450.000 Dan sehingga Totalnya tadi kan Rp3.435.000 Ditambah Rp450.000 Jadi totalnya semua Rp3.885.000 Dari penghasilan Rp4.400.000 Dikurangi Rp3.885.000 Sehingga Sisa penghasilan Rp515.000 Nah Sisa penghasilan inilah Nanti Yang akan emak tabung Di antaranya untuk Tabungan SDIT Tantri Jadi emak ada rencana Untuk memasukkan Ke SDIT Untuk bulan ini Emak Tabungkan Rp250.000 Untuk tabungan Idul Fitri Rp100.000 Dan juga untuk Tabungan keluarga Rp50.000 Dan masih ada Sisa Rp115.000 Akan emak Masukkan untuk Dana hiburan Dana hiburan ini Bisa untuk Jalan-jalan Atau makan-makan Dan lain-lain Nah Alhamdulillah ya Berarti di bulan September ini Meskipun Tabungannya berkurang Tidak sebanyak Di bulan Agustus Kemarin Tapi Alhamdulillah Disyukuri aja Karena Berarti memang Pengeluaran Di bulan September ini Lebih banyak Seperti itu ya Bunda ya Nah demikian Vlog emak kali ini Untuk budgeting Di bulan September Mudah-mudahan Menginspirasi Mudah-mudahan Bermanfaat Tetap tersenyum ya Bunda ya Semoga bahagia selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati